Selamat berjumpa lagi dengan saluran pendidikan Soko Guru channelnya para juara. Kali ini kami akan menyajikan soal prediksi ujian seleksi kompetensi akademik pendidikan profesi guru atau USKA. PPG. Selamat menyaksikan semoga sukses dan mendapatkan nilai yang baik. Amin. 51. Hakikat karya sastra apapun bentuknya tetap sama yakni. A. Pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan dimensinya. B. Pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan waktunya. C. Pengalaman kemanusiaan dalam segala hal. D. Pengalaman kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan. Jawabannya adalah A. Pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan dimensinya. 52. Sastra Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu A. Puisi, Prosa, Sajak B. Puisi, Pantun, Drama C. Puisi, Prosa, Drama D. Puisi, Drama, Sajak Jawabannya adalah C. Puisi, Prosa, Drama 53. Pagi ku hilang sudah melayang hari mudaku sudah pergi Sekarang petang datang membayang Larik bermajas yang tepat untuk melengkapi puisi di atas, yaitu A. Batang usiaku sudah tinggi B. Aku telah menjelang ajal C. Aku lalai di hari pagi D. Ah. Untuk apaku sesalkan Jawabannya adalah A. Batang usiaku sudah tinggi 54. Perhatikan cerita berikut Amanat yang dapat kita petik dari cerita tersebut adalah A. Kita tidak boleh menyombongkan kelebihan yang kita miliki B. Kita tidak boleh memamerkan kekurangan kita C. Kesabaran dan ketabahan hati akan mendatangkan kebaikan D. Kita harus membanggakan diri sendiri supaya percaya diri Jawabannya adalah A. Kita tidak boleh menyombongkan kelebihan yang kita miliki 55. Perhatikan cuplikan dialog berikut Karakter buguru dalam drama di atas adalah A. Galak B. Tegas C. Pemaaf D. Bijaksana Jawabannya adalah B. Tegas 56. Berapakah FPB dan KPK dari 126 dan 198? A. A. 9 dan 1386 B. 18 dan 1386 C. 18 dan 1368 D. 9 dan 1368 Jawabannya adalah B. 18 dan 1386 57. Harga 2 koper dan 5 tas adalah 600 ribu rupiah Sedangkan harga 3 koper dan 2 tas adalah 570 ribu rupiah Harga sebuah koper dan tas adalah A. 240 ribu rupiah B. 270 ribu rupiah C. 330 ribu rupiah D. 390 ribu rupiah Jawabannya adalah B. 270 ribu rupiah 58. Jumlah 2 buah bilangan sama dengan 20 Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 75 Maka bilangan-bilangan tersebut adalah A. 4 dan 16 B. 5 dan 15 C. 6 dan 14 D. 8 dan 12 Jawabannya adalah B. 5 dan 15 59. Nugraha membeli 3 kg jeruk dan 2 kg jambu dan ia harus membayar rep 16.000 sedangkan Dewi membeli 6 kg mangga dan 1 kg jambu dengan harga rep 26.000 Berapakah harga 10 kg jeruk dan 5 kg? A. Rep 30 ribu B. Rep 32 ribu C. Rep 40 ribu D. Rep 50 ribu Jawabannya adalah D. Rep 50 ribu 60. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut 1. Mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang 2. Mempunyai diagonal yang saling tegak lurus 3. Mempunyai sudut siku-siku 4. Mempunyai dua pasang sisi sejajar 5. Mempunyai sepasang sudut sama besar Dari sifat-sifat di atas yang merupakan sifat lain layang adalah A. 1, 2, 3 B. 1, 3, 4 C. 1, 3, 5 D. 1, 2, 5 Jawabannya adalah D. 1, 2, 5 61. Novi mengendarai mobil dari kota Semarang menuju Blora dengan kecepatan 40 km per jam Sedangkan Ima mengendarai mobil dari Blora menuju Semarang dengan kecepatan 60 km per jam Jika jarak kota Semarang dengan Blora adalah 125 km dan mereka Berangkat pada pukul 7 maka pada pukul berapa mereka akan berpapasan A. Pukul 8 B. Pukul 8, 15 C. Pukul 8, 25 D. Pukul 8, 30 Jawabannya adalah B. Pukul 8, 15 62 Data nilai siswa kelas 6 berturut-turut adalah 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 Dari data tersebut berapakah mediannya? A. 8 B. 7, 5 C. 7 D. 6, 5 Jawabannya adalah C. 7 63 Bas Trans Jakarta berisi penumpang berangkat dari terminal ke pasar Di halte pertama turun 4 orang Di halte kedua naik 2 orang sampai di pasar ternyata ada 15 orang Berapa banyak penumpang yang naik pada terminal? A. 17 B. 15 C. 13 D. 11 Jawabannya adalah A. 17 64 Suatu lapangan berbentuk persegi panjang dengan luas 120 M2 Panjang lapangan tersebut adalah 12 meter Berapakah kelilingnya? A. 22 meter B. 24 meter C. 42 meter D. 44 meter Jawabannya adalah D. 44 meter 65 Suku keempat dan suku ke sembilan suatu barisan aritematika berturut-turut adalah 110 dan 150 Suku ke-30 barisan tersebut adalah A. 308 A. 308 B. 318 C. 326 D. 344 D. 344 Jawabannya adalah B. 318 66 Menerapkan pengetahuan, konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi geometri Dari barisan geometri diketahui bahwa U3 sama dengan 4 dan U9 sama dengan 256 Maka tentukan U12 A. 2048 C. 2047 B. 2049 D. 2046 Jawabannya adalah A. 2048 67 Menerapkan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi pengukuran Sebuah bak mandi diisi air mulai pukul 7.20 sampai dengan pukul 7.50 dengan debit air 10 liter menit Berapa liter volume air dalam bak mandi tersebut? A. 3.000 liter B. 300 liter C. 30 liter D. 30.000 liter Jawabannya adalah A. 3.000 liter 68 Menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi statistika Nilai rata-rata ulangan matematika dari 7 siswa adalah 6,50 Ketika nilai 1 orang siswa ditambahkan, maka rata-ratanya menjadi 6,70 Nilai siswa yang ditambahkan adalah A. 9,10 B. 8,10 C. 7,10 D. 6,10 Jawabannya adalah B. 8,10 Menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi logika penalaran matematika Dari pernyataan berikut ini, manakah yang merupakan ingkaran dari pernyataan Jakarta Ibu Kotari? A. Jakarta bukan Ibu Kotari B. Jakarta adalah Ibu Kotari C. Benar bahwa Jakarta Ibu Kota Jakarta D. Benar bahwa Jakarta bukan Ibu Kota dari Ri Jawabannya adalah A. Jakarta bukan Ibu Kotari 70. Menentukan alat peraga dalam pembelajaran bilangan Bu Ani ingin mengajarkan kepada anak-anak kelas 1 tentang nilai tempat suatu bilangan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan media yang tepat digunakan Bu Ani dalam pembelajaran tersebut adalah A. Kartu bilangan B. Blok DNS C. Loncat kata D. Papan berpaku Jawabannya adalah B. Blok DNS 71. Mengklasifikasikan alat peraga dalam pembelajaran geometri dan pengukuran Pak Arief ingin mengajarkan cara mengukur luas halaman sekolah dengan satuan meter Alat peraga yang sebaiknya digunakan supaya pembelajaran menarik adalah A. Pita garis bilangan Mr. Tangga garis B. Blok DNS Mr. Pita garis bilangan C. Mr. Uang logam D. Tangga garis Blok DNS Jawabannya adalah A. Pita garis bilangan Mr. Tangga garis 72. Menentukan alat ukur dalam pembelajaran geometri dan pengukuran ketidakpastian yang ada pada pengukuran tunggal ditetapkan sama dengan setengah skala terkecil dari alat ukur yang digunakan Jika kita menggunakan mistar atau penggaris, maka ketidakpastiannya adalah sama dengan A. 0,05 cm C. 0,1 cm B. 0,01 cm D. 1 cm Jawabannya adalah A. 0,05 cm 73. Memecahkan pembelajaran IPSSD Diberikan kasus dalam pembelajaran, peserta dapat menyimpulkan pembelajaran dalam kasus tersebut Bu, Fitri adalah guru SD Negeri 2 Sukamakmur, mengajar di kelas beliau memberikan pelajaran IPS dengan materi menceritakan pengalaman diri Sebelum memulai pelajaran, anak-anak berbaris di depan kelas, kemudian diperiksa kebersihannya, terutama kuku tangan dan telinga, sambil diperiksa anak masuk ke dalam kelas satu persatu Anak-anak diajak berdoa dan kemudian mengucapkan salam Sebelum memberikan materi, memberi motivasi kepada anak, saya bertanya, siapa tadi yang mandi, anak, anak terdiam Mari kita nyanyikan lagu bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, abis mandiku tolong ibu, membersihkan tempat tidurku Kesimpulan dari pembelajaran IPS yang dilakukan Bu Fitri adalah A. Guru kurang memotivasi anak dalam pembelajaran B. Guru mengajak siswa bernyanyi untuk memotivasi anak C. Anak-anak hanya diam saja saat diberi pertanyaan dalam pembelajaran karena guru kurang memotivasi anak D. Guru memberikan motivasi kepada siswa dalam pembelajaran Jawabannya adalah C. Anak-anak hanya diam saja saat diberi pertanyaan dalam pembelajaran karena guru kurang memotivasi anak 74. Mengurutkan perkembangan sejarah di Indonesia Bagaimana keadaan Indonesia setelah adanya perjanjian KMB A. Indonesia terbagi menjadi delapan provinsi B. Ibu kota negara Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta C. Indonesia menjadi negara serikat RIS D. Irian Barat berintegrasi dengan Indonesia Jawabannya adalah C. Indonesia menjadi negara serikat RIS 75. Apa kelemahan pembelajaran yang dilakukan Pak Sunarto, kecuali A. Pemakainan metode pembelajaran terkesan masih bersifat konfesional ceramah dan penugasan B. Alat peraga kurang lengkap sehingga membingungkan siswa C. Penyampaian materi kurang jelas D. Guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran 76. Membedakan pengertian IPS dan ilmu sosial Apa perbedaan antara ilmu-ilmu sosial IS dengan ilmu pengetahuan sosial IPS Dilihat dari tujuannya purposes A. Ilmu-ilmu sosial menetapkan kebenaran ilmiah sebagai fokus tujuannya Sedangkan pada ilmu pengetahuan sosial mengarah pada penanaman BASK behavior, attitude, skill, dan knowledge B. Ilmu pengetahuan sosial menetapkan kebenaran ilmiah sebagai fokus tujuannya Sedangkan pada ilmu-ilmu sosial mengarah pada penanaman BASK behavior, attitude, skill, dan knowledge C. Ilmu-ilmu sosial adalah bersifat disipliner sesuai dengan kehidupan yang menjadi obyek studi berdasarkan bidang ilmu masing-masing Sedangkan pada pendekatan ilmu pengetahuan sosial bersifat intens disipliner D. Ilmu-ilmu sosial IS diberikan di tingkat perguruan tinggi universitas Sedang ilmu pengetahuan sosial IPS diberikan di tingkat sekolah Jawabannya adalah D. Ilmu-ilmu sosial IS diberikan di tingkat perguruan tinggi universitas Sedang ilmu pengetahuan sosial IPS diberikan di tingkat sekolah 77. Mengurutkan ruang lingkup pembelajaran IPSSD Ruang lingkup pembelajaran IPSSD yaitu A. Masyarakat, norma, budaya, waktu B. Manusia, waktu, sistem sosial dan budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan C. Manusia, kerja, nilai dan norma, peningkatan kesejahteraan D. Masyarakat, kerja, perilaku ekonomi dan kesejahteraan, waktu Jawabannya adalah B. Manusia, waktu, sistem sosial dan budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan 78. Mengklasifikasikan tujuan IPS dalam pembelajaran DSD Apa tujuan IPS dalam pembelajaran DSD? A. Menolong siswa untuk mengembangkan bakatnya B. Membantu siswa dalam menentukan cita-cita yang ingin diraihnya di masa mendatang C. Menyediakan kesempatan kepada siswa untuk berekspresi lingkungan masyarakat D. Memberikan kepada siswa pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, dan masa akan datang Jawabannya adalah D. Memberikan kepada siswa pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, dan masa akan datang 79. Menganalisis nilai kegunaan mempelajari sejarah bagi siswa Bagi siswa mempelajari sejarah memiliki beberapa manfaat Berikut yang bukan merupakan manfaat mempelajari sejarah bagi siswa yaitu A. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan B. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap landasan sikap yang akan ditempuhnya C. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan D. Menumbuhkan apresisasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau Jawabannya adalah B. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap landasan sikap yang akan ditempuhnya 80. Untuk menjaga kelestarian lingkungan salah satunya adalah dengan melakukan reboisasi atau penghijauan dengan tujuan A. Memperindah susunan kota B. Menjaga tanah dan mencegah erosi C. Memperoleh kayu yang berlimpah D. Meningkatkan pendapatan Jawabannya adalah B. Menjaga tanah dan mencegah erosi 81. Menjelaskan hubungan pembelajaran sejarah dengan antropologi Diberikan soal kasus antropologi sebagai salah satu dari ilmu sosial memiliki kaitan dan sumbangan kepada ilmu sejarah begitu juga sebaliknya Dalam penulisan sejarah, sejarawan tidak jarang menggunakan teori dan konsep antropologi Berikut konsep antropologi yang sering digunakan sejarawan, kecuali A. Enkulturasi B. Primitif C. Folklore D. Prasasti Jawabannya adalah D. Prasasti 82. Menemukan makna bineka tunggal ika dalam kehidupan sehari-hari Eko adalah siswa kelas 5 SD Bumi Pertiwi Pada suatu hari Pak Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok Eko mendapat kelompok dengan togar, lusi, intan, dan ruli Bagaiman sebaiknya sikap Eko A. Eko bersedia satu kelompok dengan togar karena togar orang Batak sedangkan di orang Jawa B. Eko tidak bersedia satu kelompok dengan ruli karena ruli bukan teman dekatnya C. Eko bersedia berkelompok dengan mereka karena mereka semua pandai D. Eko bersedia berkelompok dengan siapun karena semua adalah teman Jawabannya adalah D. Eko bersedia berkelompok dengan siapun karena semua adalah teman 83. Menggali pengalaman butir-butir Pancasila Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, merupakan pengalaman Pancasila sila ke A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 Jawabannya adalah D. 5 84. Mengemukakan suku bangsa yang ada di Indonesia, diberikan kasus salah satu suku bangsa di Indonesia Bangsa Indonesia memiliki ratusan suku bangsa beserta adat dan budayanya Masing-masing suku mempunyai keunikan tersendiri yang merupakan kekayaan budaya nasional Berikut ciri-ciri salah satu suku yang ada di Pulau Jawa Tidak diperkenankan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi tidak diperkenankan menggunakan alas kaki Larangan menggunakan alat elektronik Pintu rumah harus menghadap utara, selatan suku tersebut adalah A. Suku Asmat B. Suku Bugis C. Buku Badui D. Suku Dayak Jawabannya adalah C. Buku Badui 85. Membuktikan potensi sumber daya alam di Indonesia Diberikan soal kasus negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satunya yaitu timah Daerah yang menghasilkan lebih dari 20% produksi timah putih dunia adalah A. Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep B. Kepulauan Natuna C. Pulau Bali, Lombok, Nusa Penidah D. Pulau Kalimantan Jawabannya adalah A. Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep 86. Merencanakan penggunaan ICT dalam pembelajaran IPS SD Pada pembelajaran IPS kelas 5 dengan materi perjuangan bangas Indonesia melawan penjajah, Pak Ridwan ingin menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah diingat serta dimengerti oleh anak didiknya Media apa yang harus digunakan Pak Ridwan A. Video B. Slide C. Corel Draw D. Radio Jawabannya adalah A. Video 87. Mempelajari sejarah setiap masyarakat menjadi lebih baik Pernyataan tersebut adalah manfaat mempelajari sejarah dalam hal A. Sejarah dapat memberikan kesenangan dan kegembiraan B. Sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa C. Sejarah dapat dijadikan sebagai profesi D. Sejarah dapat mengetahui kejadian masa lampau Jawabannya adalah B. Sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa 88. Apakah persamaan hubungan antara sejarah dengan antropologi A. Menempatkan manusia sebagai subyek dan obyek dalam kajiannya B. Keduanya menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan para pelaku C. Terlibat dalam faktor-faktor eksternal yang bersifat sosiologis D. Berorientasi terhadap pandangan hidup para pelakunya Jawabannya adalah A. Menempatkan manusia sebagai subyek dan obyek dalam kajiannya 89. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, ras, agama, dan kepercayaan Yang semuanya diikat dalam satu pedoman bineka tunggal ikan dengan lambang negara Garuda Pancasila Kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Negara Nomor A. UU nomor 15 tahun 2006 B. UU nomor 17 tahun 2006 C. UU nomor 24 tahun 2009 D. UU nomor 38 tahun 2009 Jawabannya adalah C. UU nomor 24 tahun 2009 90. Kekayaan sumber daya alam Indonesia telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia Sebagian lainnya masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan Sesuai perkembangan zaman langkah yang tepat bagi kita untuk mengolah potensi sumber daya yang ada yaitu A. Mengolah sumber daya yang ada dengan mendatangkan tenaga kerja asing B. Mengekspor sumber daya yang masih berupa bahan mentah C. Mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan pembelajaran dan pelatihan D. Mengelola sumber daya yang ada dengan teknologi canggih Jawabannya adalah C. Mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan pembelajaran dan pelatihan 91. Lingkungan di sekitar kita terbagi atas dua macam yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan Dimana keduanya memiliki manfaat dan tujuan yang sama yaitu A. Untuk memenuhi kebutuhan manusia B. Melestarikan lingkungan masyarakat C. Sebagai sumber pengetahuan dan teknologi D. Sebagai sumber kekayaan alam Jawabannya adalah A. Untuk memenuhi kebutuhan manusia 92. Di bawah ini yang bukan termasuk gejala alam biotik yaitu A. Metamorfosis B. Fotosintesis C. Penyerbukan D. Erosi Jawabannya adalah D. Erosi 93. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik setelah kelahiran atau penetasan Di bawah ini adalah contoh serangga yang tidak mengalami metamorfosis yaitu A. Belalang B. Nyamuk C. Lalat D. Semut Jawabannya adalah A. Belalang 94. Katak mengalami metamorfosis sempurna Dalam perkembangannya pada fase berudu, bernapas menggunakan A. Traheah B. Paru-paru C. Insang D. Kulit Jawabannya adalah C. Insang 95. Limbah atau sampah terpisah menjadi sampah basah dan sampah kering Hal yang paling tepat untuk mengatasi limbah sampah kering adalah A. Dibakar habis B. Didaur ulang C. Dikubur di dalam tanah D. Dibiarkan di tempat terbuka Jawabannya adalah B. Didaur ulang Terima kasih telah mengikuti channel kami Jangan lupa ikuti terus channel kami untuk mendapatkan info terbaru kami Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan barokah Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!